Hai kapan Hari Raya Aidul Fitri 2023 1 sawal 1444 Hijriah kita mau ikut Muhammadiyah ataukah ikut pemerintah karena memang terlihat ada potensi berbeda penetapan 1 sawal 1444 Hijriah atau perayaan Hari Raya Aidul Fitri 2023 antara pemerintah dan Muhammadiyah kendati pelaksanaan puasa sama-sama kita mulai pada hari Kamis 23 Maret 2023 namun tidak demikian dengan perayaan Lebaran Aidul Fitri di tahun 2023 ini nah bila kita mengikuti Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 sawal 1444 Hijriah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 maka total pelaksanaan puasa yang kita lakukan berjumlah 29 hari namun bila kita mengikuti pemerintah yang kemungkinannya Hari Raya Aidul Fitri 2023 ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 maka total puasa yang kita kerjakan berjumlah 30 hari pertanyaannya mana yang lebih afdol sebenarnya kedua-duanya pernah dilakukan di jaman Rasulullah terlihat dari hadis Ibnu Umar Radiallahu Anhu ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda jika kalian melihat hilal maka berpuasalah jika kalian melihat lagi maka bersegera berhari rayalah jika hilal tertutup maka genapkanlah 30 hari hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor hadis 1906 dan muslim nomor hadis 1080 dari hadis ini kita bisa pahami bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umat saat itu untuk melaksanakan awal puasa saat melihat hilal kemudian pada saat merayakan hari raya juga ditandai dengan melihat hilal juga namun bila hilal tertutup maka genapkanlah menjadi 30 hari ini membuktikan bahwa tidak ada permasalahan bila melaksanakan puasa dengan jumlah 29 atau 30 hari nah buat kita saat ini kita bisa mengambil pelajaran kalaupun terjadi perbedaan pelaksanaan hari raya Aidul Fitri tahun 2023 nantinya jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan antara kita umat Islam tetap saja kita saling merah hargai sesama umat Islam